Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Bataria Dristi dan rekan saya Sri Maria dan kami dari kelompok 6. Dan di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisa kami tentang kondisi Indonesia pada saat ini. Jadi seperti kalian ketahui kondisi Indonesia di tengah pandemi saat ini ialah tengah melawan virus COVID-19 dengan memperlakukan PSBB yang dimana sudah diberlakukan sejak 9 April 2020 hingga 22 Mei 2020. PSBB ialah pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan untuk mengurangi penularan virus COVID-19 pada seluruh karangan masyarakat. Sayangnya banyak sekali pekerja yang masih terikat kontrak dan akhirnya di PHK oleh perusahaannya. Bahkan ada yang sampai dirumahkan, lalu untuk pekerja tetap, gajinya dipotong kurang lebih 20% sampai 50%. Sedangkan untuk anak-anak sekolah sampai mahasiswa diberlakukan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh mulai dari tugas sampai ujian. Kemudian pemerintah juga menjanjikan bantuan sosial untuk warga kelas menengah ke bawah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dua paket stimulus ekonomi untuk membantu warga kelas menengah bawah yang dinilai paling berdampak kelesuan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Akan tetapi beberapa stimulus yang diberikan dinilai masih terlalu kecil dan jangkauannya kurang luas. Salah satu relaksasi yang sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo ialah penambahan nilai manfaat Kartu Sembako dari Rp150.000 sampai Rp200.000 per bulan. Kebijakan ini akan berlangsung selama 9 bulan dan rencananya diberikan kepada 20 juta penerima, naik dari 15,2 juta orang yang saat ini terdaftar sebagai pemegang Kartu Sembako. Pemerintah telah menyuntik lebih dari Rp405.000.000 untuk stimulus di bidang kesehatan, jaring keamanan sosial atau social safety net, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat atau KUR, lalu restrukturisasi kredit dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu, Pus Pasari, mengatakan, Pada prinsipnya pemerintah sangat memperhatikan social safety net bagi masyarakat berpenghasilan paling rendah dan juga berlangsungan usaha terutama UMKM dengan memberikan kebijakan yang seoptimal mungkin. Menurut pengamat ekonomi, pemerintah tidak memasukkan pelanggan listrik 1.300 volt lantaran dianggap bukan golongan miskin. Direktur Executive Center of Reform on Economics or KUR menilai bahwa sasaran kebijakan dan raksasi pembebasan tarikh listrik, pemerintah pada dasarnya telah tepat, namun mesti diperluas. Salah satu stimulus ekonomi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah berikutnya adalah penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM. Harga minyak dunia saat ini tengah anjlok di tengah merebaknya pandemi COVID-19, sehingga tepat bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi dan tidak bersubsidi, yang dipandang akan meringankan beban kelas menengah ke bawah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun kemarin lantaran ekonomi yang lesu akibat wabah virus corona ini. Bank Dunia contohnya, pada selase 31 Maret 2020, mereka memprediksi ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 2,1 persen. Sementara itu, Bank Indonesia mengubah proyeksi pertumbuhannya dari 5,0 sampai 5,4 persen. Tahun 2020 menjadi 4,2 sampai 4,6 persen. Sedangkan Center of Reform on Economics memprediksi ekonomi Indonesia antara menyusut 2 persen atau hanya tumbuh 2 persen saja. Salah satu alasan mengapa ekonomi Indonesia bisa kontraksi tahun ini adalah lantaran daya beli masyarakat menjelang lebaran yang diperkirakan lesu. Banyak perusahaan swasta yang tutup atau gulung tikar, sehingga mereka tidak bisa membayarkan tunjangan hari raya atau THR karyawannya. Stimulus lain yang pemerintah tawarkan adalah menanggung seluruhnya PPH 21 pekerja sektor manufaktur yang penghasilannya maksimal 200 juta rupiah setahun. Pengamat ekonomi dari KUR menilai bahwa keringanan pajak tersebut sebaiknya diperluas lantaran sejumlah sektor lain juga terkena dampak virus corona. Karena itu, banyak dari para investor ini yang memutar otak untuk mulai mencari opsi investasi yang optimal dalam keadaan yang tidak pasti ini. Jadi, jika keadaan semakin memburuk, mereka bisa menghindari resiko yang lebih besar. Akan tetapi, masih terdapat prospek positif berinvestasi di pasar modal Indonesia. Pasalnya dibandingkan dengan beberapa negara, Indonesia masih menjadi tujuan investasi utama di dunia. Indonesia juga termasuk menjadi jajaran atas negara Asia yang diprediksikan akan mengalami peningkatan investasi. Ekonomi Indonesia sejak 2018 hingga awal 2020 ini masih tumbuh stabil di tengah tantangan ekonomi global di kisaran 5,2% sampai 5,0%. Di sisi lain, BI telah menyiapkan beberapa skenario untuk menanggulangi sentimen negatif akibat virus corona seperti melakukan relaksasi agar pasar saham tetap menjanjikan. Apalagi corona memang membuat sentimen negatif baik pasar domestik maupun global karena peran China terhadap ekonomi di dunia cukup besar. Terakhir, untuk kondisi sektor kesehatan, para ilmuwan dunia sedang berpacu dengan waktu untuk menemukan vaksin COVID-19 yang telah mewabah ke berbagai negara. Mereka mulai mengembangkan tahap awal dalam pencapaian material vaksin yang benar-benar bisa untuk dimanfaatkan secara luas, terutama di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Heart Organization, WHO, menyebut kecil kemungkinan vaksin COVID-19 bisa diproduksi masalah pada 2021 mendatang. Menanggapi hal itu, ahli epidemiologi UGM, Dr. Riris Andono Ahmad, MPH, PhD, mengungkapkan dirinya sangat setuju dengan apa yang diungkapkan tim ahli WHO tersebut. Menurutnya, pembuatan vaksin memakan waktu yang cukup lama. Ia mengatakan untuk mendapatkan vaksin yang sesuai, peneliti harus menemukan anti-agen yang bertanggung jawab dengan kekebalan tubuh seseorang. Setelah itu, akan dilakukan uji coba dengan hewan model, yaitu hasilnya cukup baik. Proses selanjutnya, tahap 2, yakni uji materi yang akan diuji coba dengan manusia. Begitu hasilnya sudah dapat diketahui, maka proses akan berlanjut ke tahap 3 atau produksi masal dan didaftarkan legalitasnya. Bagian terjangkit COVID-19, wajib melaporkannya ke RS terdekat untuk segera diobati dan diawasi. Biasanya, pasien yang terjangkit akan sembuh dalam waktu 2 minggu, tetapi besar kemungkinan untuk tertular lagi apabila sudah sembuh. Jika Allah mempertahankan imun tubuh dengan baik dan makanan yang sehat. Pada hari ini, pasien positif corona di Indonesia yang berhasil sembuh juga kembali bertambah, sehingga totalnya menjadi 3.800 orang. Tercatat, ada penambahan 285 kasus kesembuhan baru dalam sehari belakangan. Total pasien sembuh saat ini mencapai 23,1% dari total kasus. Sedangkan, angka kematian pasien positif corona di Indonesia telah mencapai 1.076 jiwa. Gugus tugas mencatat ada 33 kasus kematian baru pada hari ini. Jadi, sampai hari ini, masih ada 11.617 pasien positif corona yang menjalani perawatan dan isolasi di tanah air. Belasan ribu kasus aktif tersebut setara dengan 70,4% dari total pasien COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia. Sejauh ini, pemeriksaan untuk diagnosa COVID-19 yang memakai metode real-time polymerase chain reactions atau CT-PCR dengan tes cepat molekuler TCM dengan melibatkan 70 laboratorium baru menjangkau 178.602 spesimen dari 132.60 orang. Data tersebut akumulasi yang terhitung sejak 1 April lalu sampai dengan hari ini. Satu kasus dapat diambil spesimennya lebih dari satu kali. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.